Soalnya Ake, Ake, Ake Lagi berkebun sama Mas Ali Loh, Ali ini udah oke apa Al? Loke lopet Loke lopet Loh, kok ake banget ya Sekali telur kan bisa 8, bisa 16, bisa 12 Loh iya, tak serius? Serius, Bu Kan lopetnya harus dijualin Ya Allah, kok ake banget ya Al, ya digodokai Hah? Tapi loke bungkir, ya Allah Masak bungkir lagi Loh warnanya ada yang hitam, ada yang bening Ya Allah, eman-eman ya Tidak kesak menikahnya loh Ini udah gede banget Gede banget Gede banget Ini juga manganya, ya Allah Mangganya udah berbuang Tanggalnya terbuang Kita cabutin ya Mama itu sebenernya gak kuat Sama ini loh Ini mama sendiri yang minta sama Mas Ali Al Air cucian beras Jangan dibuang Ditandon buat miram tanaman Tapi bau Apel India Ternyata besar ya apel India Apel India Apel India Apel India juga sih Raman Al Ceruk Sambel juga ada Ceruk Pecelono Mangga Ungu Mangga Ungu Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Keluarga A2 Asik Ngelihat mama berkepun Di video ini Mama mau ngajakin sahabat-sahabat mama Sahabat-sahabat online mama Dimanapun berada Untuk Ngikutin kegiatan mama yang berkepun di rooftop ya Karena emang kalau tinggal di kota ini Lahannya ke batas Ini udah lumayan agak panas sih Biasa Kalau bulan puasa itu Bangunnya itu kayak Malam Terus habis surat subuh Kita Subuh lagi Dan Agak-agak kebablasin gitu Akhirnya mataharinya habis tinggi Baru Kita bangun Dan ini adalah Koleksi tanaman mama Yang mama punya ya Tidak begitu banyak sih sahabat Tapi ya lumayan lah Kira-kira Sebulanan yang lalu Kayaknya Naman-naman Ayahnya Tadi mama udah Ngabuti rumput-rumput yang tumbuh Supaya nggak Mengganggu Pertumbuhannya Jadi Mama cabutin ini Kulah jeruknya udah kecil banget Kecil banget Seneng banget Seneng banget ya Kalau kita itu Bisa panen-panen Hasil Panen-panen kita sendiri gitu Udah berapa hari mama nggak naik kesini Atau seminggu banyak Karena kesibukannya Mondar mandir-mondar mandir Dari kota satu ke kota yang lain Antar kota dalam provinsi Ngalang-ngalang Sobatis Ya Allah Nyamunya udah gede Nyamunya udah besar Alhamdulillah Udah mateng itu Bu Belum Al Ini harus dibongkos loh Kayak di sebelah gantro gitu Kita ngantin Ya Allah Ya Allah Ini juga Mangganya Ya Allah Mangganya udah bergugaan Mangganya bergugaan Kita cabutin ya Rumput-rumput Penggago ini Ini mangganya udah Udah bergugah syarat Alhamdulillah ya Ini seneng banget Jadi walaupun Lahan kita itu kebatas Tidak mengurangi Niat kita Kalau memang kita pengen berkepun Bisa aja Dimana aja Ini juga mama Tanem di ini Apa ini namanya Polybag Polybag sih yang kecil Kalau ini ada namanya sendiri Tapi lupa mama Apa namanya Oh iya mama mau motong ini Ini Sebagian mama mau motong Sebagian mama mau lambati Mama itu sebenernya gak kuat Sama ini loh Ini mama sendiri yang minta sama Mas Ali Al Air cucian beras Jangan dibuang Ditandon buat miram tanaman Ini Tapi Baunya Baunya Aduh Hai Hai Ini mama mau Tidak 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 harus tanya kepada ahlinya langsung ini mama kurangi karena sebuah banget terus biar nutrisinya itu fokus sama ini kebuahnya mama kurang ini apa ya ya harus ini mama kurangi gitu loh sahabat itu membohok begini seluruh-seluruhnya enggak sampai tanggungi biar topis nutrisinya biar enggak habis dibagi ke daun biar buahnya ini dulu asli al-al ada buahnya yang gede al dulu sahabat ini ini buahnya yang udah gede ini tapi besarnya enggak rata ada yang besar ada yang kecil makanya mama potong aja ini ranting-rantingnya yang cabang-cabang sehari biar dia fokus untuk nutrisinya kebuahnya itu sih yang mama lisa mudah-mudahan bener-bener mudah-mudahan ya sahabatnya lumayan panas karena sama siang berapa ya ini ya sekitar jam 9-10-10-10-10-10-10-10-10-10 berkebun di atap ya lumayan panas ya cepar bisa nggak ya kita ini membuahkan bisa bisa harus yakin bisa membuahkan lagi panas ini juga udah nanam pangkung nanti kita lebaran makanya cakangkung lebaran ini pasti tanah ini Insyaallah jangan pernah memastikan karena yang bisa memastikan itu hanya Allah Insyaallah tapi ini kenapa ya kok kurus ini ya ini kenapa ya kok kurus ini sahabat yang pengalaman menanam anak ini apa bangi menanam ini kenapa kok kampung mama ini kurus kering bukan kurus kering ini kurus langsing kurus langsing kurus langsing terus ini ini kacang panjang juga mau merambat tapi belum ada rambat kata-kata apa lagi ya ini nanti juga mama mau tanem-tanem yang lain oh yo ngalah kapan hari itu beli bibit di online ini nanti mama mau tanem-tanem macem-macem kok isinya kembang kumpul ada terus bayam hijau terus rawit hijau apa ini pabrika mix pabrika mix terus ini mentimun lengkap ini macem-macem mau macem-macem Oh dikasih ini polipe eh halah di bonusin polipe bonusin polipe ini mungkin ini untuk menanam satu biji gitu ya Ya Allah iya ya wes kita mulai untuk menanam-nanam ini hal ini apa ya mencucu lo mbo al cabe itu Buk lo iya ndik cabe ki berarti kita nggak bisa ambil di sana di sini ah yuk samping yang sebelah sana ya Allah kering-kering air-air rendaman rendaman apaan beras ya beras ya beras mau disiramkan di tanaman sama Mas Ali ini ada berapa minggu ah seminggu tiah ya lalu san bau e cetara disiramkan di semua tanaman ya sukur enggak tahan panasnya sih lho kreis nama itu habis sholat subuh itu enggak usah tidur Hai sahbunnya al-sahbunnya al ini anaknya sahbunnya layu weh Hai guru ngembang eh apel-apel India ternyata besar ya apel India ya apel India juga siramen al-sahbun ceruk sambel juga ada ceruk pecelonok lengkapis ini apa ya mangga mangga ungu mangga ungu mangga ungu si puluhan si puluhan ya ini al-sini al eh uang ceruk ini ya ceruk ini lumayan 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 eh gurunya pak suami nul yaa kita ngayot lho entah temen saya manuk-manuk sampai temen merintil kurungan mas Ali lagi bikin apa Ali kejenin kompos ya bikin kompos dari sisa-sisa sampah sampah dapur jadi dibikin kompos tadi air yang berasnya udah habis terus ini tadi mama juga udah apa menyemai menyemai beberapa bibit mana wis penguanas pol jadinya lanjutin nanti air lah kalau wis gak panas dan gak males kadang untuk naik ke sini penuh perjuangan ini aja kita mau belanja situ gak al kita belanja al oh iya bos ya iya insyaallah al insyaallah kalian keluar bayar pajak juga ini wajarnya mama kayak kebakar gitu ya wah anak banget surabaya berapa hari ini panas ya oh iya ya lupa di mobil belum diturunkan waktu kemalang kemarin sama mas Ali itu mama kan beli topi petani itu caping ya namanya ya lupa masih di mobil belum diturunkan yowes sahabat ya mama mau lanjut untuk melakukan aktivitas yang lain semoga video mama kali ini memberikan inspirasi untuk sahabat-sahabat online mama bahwasannya apapun itu yang penting tergantung minyak dan kemauan jadi mama tuh pengen minyak kebun tapi gak ada lahan akhirnya memanfaatkan apa yang ada seperti itu ya terima kasih semoga ibadah puasa kita hari ini dilancarkan ya sahabat ya amin dan bagi sahabat-sahabat yang lagi berhalangan tidak bisa menjalankan ibadah puasa mungkin karena sakit karena berpergian yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya untuk yang berpergian semoga selamat sampai di hujan terima kasih sahabat sampai ketemu di vlog-vlog mama selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah mas'al dadah